Apa kesibukan saatnya? Aku kesibukannya yang pastinya mau persiapan kuliah juga Terus kemarin baru kelar stripping Terus mau jalan series lagi Ya mudah-mudahan lancar kedepannya Dan udah banyak planning-planning sih mau bikin buku juga Dan mau bikin webseries yang dimana disitu Aku belajar jadi produsernya juga disitu Mau bikin buku tentang apa? Kalau ditanya bikin buku tentang apa Sebenernya gak terlalu jauh dari diri aku Jadi aku lebih kepada apa yang menceritakan Apa yang aku rasakan Keresahan-keresahan aku sebagai anak muda Sebagai milenial yang aku akan tuangkan di buku Karena kan aku termasuk orang yang suka curcol di sosial media Karena di instagram, di twitter Ada kesempatan dari salah satu penerbit buku Untuk menerbitkan tulisan-tulisan aku ke dalam sebuah tulisan gitu Jadinya kenapa enggak dicoba hal baru Mungkin lebih menceritakan tentang diri sendiri aja gitu ya? Ya biasanya gitu Keresahan-keresahan milenial ketika jatuh cinta Ketika lagi di rumah Ketika menjalankan atau mengalami suatu dilema dalam hubungan pertemanan gitu Banyak sih Ini kan lumayan lebih normal lagi nih Gatuh alamanya Untuk syuting-syuting ini emang kita boleh kembali lagi ya? Lumayan cukup berubah sih Karena kan udah di normal Jadi aku sudah menjalankan kegiatan syuting juga Tapi dengan memakai protokol-protokol kesehatan yang ada Kayak misalnya selalu pakai masker Aku selalu bawa masker Terus face shield juga aku pakai Terus cuci tangan setiap lima menit sekali Karena walaupun kita bisa dibilang sudah-sudah mulai apa ya Membaik keadaan Tapi ya tetep aja harus waspandai Membatasi jatuh syuting? Membatasi jatuh syuting pasti Gak terlalu padat banget kayak dulu Karena kan mungkin aku masih waspada banget sama virus covid-19 ini Jadi ya tetep ngambil tapi ya ada batasan juga gitu Karena tadi mau lagi persiapan masa kuliah Sekarang mau pulih di jurusan apa ini? Kuliah di jurusan komunikasi Dan karena perkuliahan juga masih dalam sistem online juga Jadi ya pastinya itu jadi pengalaman baru buat aku gitu Sebagai mahasiswa yang belajar di tengah masa pandemik seperti ini gitu Kuliah di Indonesia atau kuliah? Kuliahnya di Indonesia gitu Karena aku masih mau barengin sama kerjaan aku yang ada di Indonesia juga sih Mau milih untuk masuk komunikasi ini? Kenapa? Kenapa aku milih komunikasi? Ya karena memang Apa ya minat dan bakat aku kesana Dan juga gak terlalu jauh juga pembelajarannya sama apa yang aku pelajari di dalam dunia entertainment ini Jadi ketika aku masuk ke dalam perkuliahan ya Memang aku sudah menyukai bidang itu gitu Bidang komunikasi Jadi ya tinggal ya belajar lebih dalam lagi sih paling gitu Cuma kalo masalah minat ya aku udah minat ke arah sana dari dulu Karena kan udah selalu banyak bersosialisasi Berkomunikasi sama orang banyak gitu Di pekerjaan aku yang sekarang Ini kan banyak berita-berita nih Apa tuh? Tentang Tisa sama Kak Didi Waduh Nah cerita kan hubungan sebenernya apa tuh? Aduh kalo ditanya sama Om Didi Sebenernya hubungan aku ya sebatas partner, temen kerja, om ponakan gitu Karena kan memang kita deket karena nyambung sekali gitu Walaupun usia kita terpaut sangat-sangat jauh Tapi kalo dari segi obrolan, omongan Bisa dibalance gitu Aku bisa mengikuti Apa ya? Mengikuti Omongannya atau Pergaulannya Om Didi Maksudnya di umurnya dia Aku masih bisa ngikutin Dia juga masih bisa ngikutin Omongan-omongan Obrolan-obrolan milenial gitu Jadi ya Yaudah nyambung aja Bahkan ya bukan cuma sama Om Didi aja Sama Om-om yang lainnya Karena kan aku deket sama orang yang lebih tua gitu Karena emang Kebetulan aku suka Selera musik dan selera Fashion 90s gitu Jadi ketika aku ngobrol sama orang lebih tua Memang nyaman dan nyambung gitu Udah berapa lama sih kenal sama Om Didi? Udah berapa lama kenal sama Om Didi? Udah baru setahun gitu Baru setahun Waktu itu aku ada project sama bandnya Om Didi Elemen Reunion Bikin single bareng Jadi deket sampe sekarang Dan sama personil-personil lainnya juga deket gitu Ada rencana untuk project bersatu bareng lagi? Banyak gitu Planning-planning kedepannya Masih Masih apa ya Alhamdulillah Karena kan aku suka Maksudnya Suka Ngobrol Maksudnya Gak habis satu project Terus aku hilang gitu aja Enggak Karena setiap orang yang satu project sama aku Aku pasti bakalan jaga banget komunikasi dan silaturahminya Jadi Masih sangat intens juga sama Om Didi Untuk kerjaan ya Bakalan ada planning-planning yang kita udah pikirin udah Jauh-jauh sih Nah jauh-jauh hari Nanti gue sih, gue sih merita tentang ada ya Perasaan Waduh Enggak 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 Aku bahkan kalau misalnya ditanya gimana dukung om Didi selamanya, aku dukung banget selama om Didi bahagia dan selama om Didi baik Karena kan aku sangat-sangat apa ya, belum anggap dia sebagai om aku sendiri gitu Memang tutup om Didi sendiri matahari tadi tiap orang? Baik banget sih orangnya baik banget, sangat-sangat ya udah kayak bapak lah gitu Mengayomi banget aku sebagai anak bisa dibilang gitu Terus kadang suka curhat juga soal masalah percintaan aku juga aku curhat ke om Didi Terus masalah kerjaan, tapi ya gitu sih paling ngobrolin soal musik enak banget sama om Didi, nyambung dan apapun itu Dia ada kakak yang baik sih buat aku gitu Mau mencoba karir di dunia musik juga? Kalau aku memang dari kemarin kan aku udah sempet-sempet cover-cover juga gitu Tapi kalau buat single baru kemarin sama Elemen Kalau yang aku sendiri memang Insya Allah di tahun ini mau rilis juga ya Minta doanya aja semoga dilancarin gitu gak ada kendala walaupun di tengah masa-masa sulit seperti ini di masa pandemi kan jadi ada keterbatasan sih Emang hobi nyanyi memang enggak nih dulu Tisanya? Hobi nyanyi... Ya, aku seneng bahasih nyanyi gitu Oke, terima kasih banyak